Bimbingan teknis ini diikuti sebanyak 56 peserta dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat pada Rabu lalu. Hadir sebagai narasumber Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalbar, Syahrul Yadi. Dirinya menjelaskan kegiatan digelar bertujuan memberikan pembinaan kepada penyuluh agama Islam non-PNS untuk penyesuaian modernisasi beragama dan pembekalan dalam membina dan membangun masyarakat dari sisi agama. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Penis Zawa Kanwil Kemenak Provinsi Kalbar, Haji Rohadi. Dirinya mengatakan digelar BIMTEK untuk menguatkan pengetahuan dan pemahaman para beserta tentang nilai-nilai moderasi beragama. Hal ini dirasa penting dalam rangka mendukung tugas dan fungsi penyuluh, yaitu membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama dan meningkatkan kerukunan hidup beragama. Program Kementerian Agama yang dibuat kegiatan ini seluruh Indonesia untuk penyuluh agama Islam sementara ini, nanti akan diterapkan bagi seluruh penyuluh semua agama. Jadi pada tahun 2022 ini seluruh Indonesia diadakan penguatan moderasi beragama. Dan anggarannya diletakkan di Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Dan di Indonesia juga ada, seluruh Indonesia. Sementara Kepala Kemenak Kabupaten Sekadau, Toyib Ayubi menambahkan modernisasi beragama dan wawasan kebangsaan sebagai upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara. Di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau, tujuannya adalah bagaimanapun penyuluh itu merupakan dari sektor dari Kementerian Agama Kerja terdepan di Kementerian Agama di masing-masing Kabupaten-kota yang ada di camatan. Dan itu perlu diberikan bekal agar para penyuluh itu ketika menyampaikan dakwahnya sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya. Dari Sekadau, Musmusin memberitakan.